Terapkan kreatif financing, Bambang jamin 2024 IKN Nusantara sudah bisa dinikmati. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Bambang Nusantono mastikan pembangunan IKN di Sepaku, Kalimantan Timur jauh dari praktik korupsi. Hal tersebut agar menjaga reputasi dan kredibilitas Ibu Kota Nusantara. Bambang mengatakan pembangunan IKN Nusantara harus menguji tata kelola yang baik dalam segala aspek pembangunan, baik itu penanganan lingkungan, sosial budaya hingga pendanaan. Hal tersebut agar menekan cost of money dari biaya risiko, biaya reputasi, hingga biaya biaya lainnya. Selain itu, pembangunan IKN Nusantara yang bersih di korupsi dan patuh terhadap lingkungan dapat mendatangkan peluang investasi yang besar dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu, pada tahap awal pembangunan IKN yang menggunakan APBN diharapkan bisa jadi pengungkit untuk menciptakan kepercayaan pasar. Selanjutnya, kata Bambang, pemerintah bakal menarik investasi melalui metode kreatif financing yang baru seperti Manusivo Bond, SDG Bond, ataupun Green Bond. Sementara itu, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi Kunto Aryawan mengatakan pihaknya akan mengawal pembangunan IKN Nusantara dalam empat hal yakni analisis regulasi, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendanaan dan pendampingan terkait proses pengalihan aset-aset yang ada di Jakarta untuk mendukung pendanaan IKN Nusantara. Terima kasih telah menonton!